Pemirsa pengurusan daging kurban biasa dilakukan oleh banyak orang melalui dari penyembelihan hingga pemotongan daging. Hal ini tentunya membuat daging kurban banyak disentuh orang dan beresiko terpapar virus corona. Entah bagaimana cara mengelola daging kurban yang aman dikonsumsi saat pandemi COVID-19? Berikut infonya untuk Anda. Laksanaan Hari Raya Idulat H1441 Wijiria di tengah pandemi COVID-19 kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagian warga merasa khawatir terjadi penularan melalui daging kurban ataupun saat menerima daging kurban. Pengurusan daging kurban memang dilakukan oleh banyak orang mulai dari proses penyembelihan hingga proses pemotongan daging. Hal inilah yang dikhawatirkan warga menjadi media penularan. Pengurusannya kan memang dari banyak orang juga ya. Jadi kita harus perhatikan kebersihannya juga. Ya tak khawatir tentu ada sih. Tapi asal kita tahu aja yang itu jaga kebersihan gitu. Pakai cuci pakai sabun. Pasti ada. Kita hati-hati juga. Makanya harus cuci yang bersih sekarang mah nih. Benar-benar bersih banget cucinya. Airnya mengalir lah gitu ya. Biar kita juga aman. Ya nggak kena penyakitnya. Sampai saat ini belum ada bukti yang cukup mengenai kontaminasi atau transmisi COVID-19 melalui makanan. Sehingga yang perlu Anda lakukan ketika ingin mengolah daging kurban adalah menjaga higienitas. Majelis Ulama Indonesia pun menghimbau agar panitia menyerahkan daging kurban ke rumah warga guna menghindari kerumunan. Baik pengantar daging maupun penerima wajib menggunakan masker. Untuk menghindari adanya kontaminasi yang tersalur dari kantung pemungkus daging, ada baiknya kita pindahkan dengan wadah milik sendiri. Pastikan jaga kebersihan alat masak dan area masak, serta jangan lupa mencuci tangan sebelum mengolah daging. Selain menjaga kebersihan dan meminimalisir kontak, menjaga zat gizi pada daging juga sangat penting dan bermanfaat untuk menjaga imun tubuh. Baik daging sapi, daging kambing atau domba mengandung beberapa zat gizi yang penting untuk mendukung sistem imun tubuh, yaitu protein, vitamin B seperti B12, B3, B6, dan asam folat, serta mineral seperti zat besi, seng, dan selenium. Memasak daging kurban perlu dilakukan untuk membunuh bakteri dan virus. Agar tetap sehat, hindari mengolah daging dengan cara digoreng atau menggunakan santan kental, karena dapat menambah lemak jenuh. Di sini kita memilih untuk mengolah daging menjadi sup dibandingkan dibakar atau digoreng, karena metode ini dirasa paling baik untuk diolah di tengah pandemi seperti ini. Sebelumnya kita harus membersihkan sayurannya terlebih dahulu. Hindari pula membakar dengan arang karena menyebabkan terbentuknya zat karsinogen atau zat penyebab kanker. Untuk mendapatkan tambahan manfaat, daging kurban sebaiknya ditambahkan pumbu seperti bawang putih, bawang merah, cengkeh, kayu manis, kapulaga, kunyit, dan jahe, karena membantu mendukung sistem imun tubuh. Jangan lupa tambahkan sayur karena kandungan seratnya dapat menghambat penyerapan kolesterol di usus. Gimana memilsa mudah kan mengolah daging kurban menjadi sup seperti ini? Nah sekarang saya dan ibu saya ingin mencicipi hasil masakan kita tadi, dan karena mau makan, jadi maskernya kita lepaskan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk selalu konsumsi makanan sehat di tengah pandemi seperti ini. Menyebutnya Renan dan Sinaga melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.